Menghadapi orang ateis, ya seperti kita menghadapi orang yang lain, mereka adalah orang yang tetap harus kita kasihi, seperti apapun cara pandangnya terhadap Tuhan yang memberikan kasih kepada kita. Bagi saya, menghadapi orang ateis, justru tidak perlu diajak omong tentang konsep Tuhan itu sendiri, karena itu hanya akan bikin kita jadi tambah esmosi. Karena kita berusaha meyakinkan dia bahwa Tuhan itu ada, dan dia bilang, Tuhan tidak ada. Pusing kan? Lebih baik bagaimana memberikan contoh yang terbaik kepada dia dan kepada orang lain, bahwa meskipun Tuhan tidak kelihatan, meskipun kamu tidak percaya kepada Tuhan, tetapi aku percaya bahwa engkau mengamini kasih. Ini penting, artinya ketika kita mempraktekan kasih kepadanya, ketika kita memperhatikan dia, dia mengakui hal itu sebagai sebuah bentuk perhatian. Dan dengan dia mengakui bentuk perhatian, sejatinya dia juga mengakui Tuhan. Jadi kita tetap harus mengusahakan yang terbaik untuk baik kepadanya, perkara nanti dia akhirnya percaya atau tetap tidak percaya kepada Tuhan, ya itu bukan urusan kita. Itu urusan dia sama Tuhan. Tuhan, gue naik menurutku, naik gue biaya.